Di balik performa mesin yang tanaga dan baju kendaraan yang mulus, ada banyak komponen yang saling bekerja sama. Salah satu komponen penting adalah noken as, atau yang disering disebut camshaft. Noken as ini ibarat maestro mesin yang punya peran kursial dalam mengatur steaming katup, masuk, dan katup buang. Katup-katup ini seperti pintu masuk dan keluar udara serta bahan bakar yang dibutuhkan untuk proses pembakaran. Noken as bekerja dengan presisi tinggi, membuka dan menutup katup pada waktu yang tepat, memastikan campuran udara dan bahan bakar terbakar secara optimal. Ada beberapa tanda yang bisa jadi indikasi kalau noken as mulai bermasalah, seperti suara mesin yang kasar dan bising. Gejala paling umum kalau camshaft mulai rusak adalah suara beristik di area kepala klingdap. Suara kasar ini biasanya dari biring atau lahar kentep yang sudah mulai aus. Awalnya, suara beristik cuma terdengar saat putaran mesin rendah, atau saat motor kita sedang langsung atau idil. Tapi, lama-kelamaan suara itu bakal terdengar makin nyaring di berbagai putaran mesin. Selain bikin suara beristik, noken as yang rusak juga bikin performa mesin turun. Misalnya, tarikan mesin jadi kurang reposif, terutama saat putaran tinggi. Performa yang menurun ini disebabkan karena bukaan klep tidak optimal, akibat gesekan antara noken as dan sepatu klep yang tidak lancar. Noken as yang sudah aus juga bisa bikin konsumsi BBM motor kalian meningkat, karena campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar jadi nggak sempurna. Akibatnya, mesin jadi kurang efisien dalam membakar bahan bakar, dan motor jadi lebih boros dari biasanya. Gimana, kendala di atas sudah mulai terasa belum di motor kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Saya pamit dulu, seperti biasa, ledeng motor is the best! Terima kasih telah menonton!